Intro Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah atau ARPUSDA Kabupaten Wonosobo menyelenggarakan kegiatan pembinaan kearsipan untuk desa atau kelurahan. Kegiatan ini menjadi rangkaian akhir dari kegiatan Binar Desa atau Pembinaan Kearsipan Desa tahun 2021 dan Desa Blederan menjadi penutup dari kegiatan tersebut. Agenda tersebut dilaksanakan pada Kamis 18 November 2021 bertempat di kantor Desa Blederan Mojo Tengah. Kegiatan tersebut diselenggarakan berkaitan dengan tindak lanjut audit sistem kearsipan internal atau ASKII yang menunjukkan hasil kurang baik di Kabupaten Wonosobo. Sedangkan hasil dari Lembaga Kearsipan Daerah atau LKD dinilai cukup baik. Sehingga perlu adanya keseimbangan di antara keduanya. Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Dinas Arpusda Wonosobo, Musova mengatakan, dengan menerjunkan langsung tim Kearsipan Dinas Arpusda untuk melakukan pembinaan kepada petugas kearsipan di OPD dan Desa, akan menyetarakan dan menyamakan persepsi standar kearsipan yang lebih baik. Kegiatan tersebut dilaksanakan di 15 desa dari setiap kecamatan di Kabupaten Wonosobo pada tahun 2021 dan akan terus bertambah di tahun-tahun berikutnya. Musova menyampaikan pihaknya akan melakukan monitoring dan secara aktif berkomunikasi dengan desa untuk mencapai pengelolaan arsip yang baik. Dengan kegiatan tersebut, diharapkan penataan arsip di Kabupaten Wonosobo bisa lebih baik dari sebelumnya. Pembinaan oleh Dinas Arpusda meliputi pembinaan pengelolaan arsip desa, digitalisasi arsip vital, dan pengelolaan arsip PKK. Kepala Desa Blederan juga menambahkan, Muhammad Mutakin menyambut dengan baik kegiatan pembinaan tersebut. Ia berharap peningkatan kualitas pengelolaan arsip di Desa Blederan semakin lebih baik lagi. Tim Liputan melaporkan untuk Web TV. Terima kasih. Terima kasih.